Informasi selanjutnya Polres Banyumas Jawa Tengah ini membongkar praktik penjualan minuman keras palsu di Purwokerto Jawa Tengah. Dari tangan pelaku, polisi menyitar ratusan botol miras palsu yang mengandung bahan metanol. Produksi miras palsu ini telah dilakukan sejak satu tahun terakhir. Tersangka mengaku melakukan aksi ini karena tergiru untuk mendapatkan keuntungan berlipat. Diketahui miras palsu itu mengandung metanol hingga 17% yang membahayakan tubuh. Selain tidak memiliki izin dari hasil uji laboratorium, miras palsu ini mengandung metanol yang berbahaya bagi kesehatan. Pelaku mengaku barang haram ini diperoleh dari wilayah Jawa Barat. Untuk setiap karton miras palsu, jadinya menjual seharga 700 ribu rupiah. Jauh lebih murah dibanding dengan miras asli yang mencapai lebih dari 1 juta rupiah. Sudah mendalui, jadi sebelum terjadinya yang ada kejadian di Kroya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.